Intro Stadion Mini Parakan yang merupakan aset pemerintah desa Dandang Kecampatan Cisauk bakal dikembangkan menjadi kawasan hiburan masyarakat tujuannya sebagai pendapatan asli desa atau pades antusiasma masyarakat Dandang yang menjadi gagasan program ini Kawasan Stadion Mini Parakan seluas 1,3 hektare ini terus dikembangkan agar pada 2020 sudah memiliki fasilitas hiburan yang bisa dinikmati oleh sekitar 7 ribuan masyarakat Dandang pemerintah desa merencanakan pembangunan sarana belajar dan bermain panggung hiburan, taman jajan, dan lokasi parkir Sekretaris Desa Dandang Wira menjelaskan bahwa Stadion Mini Parakan telah dibangun pada 2018 diakuinya fasilitas olahraga ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat Dandang secara gratis Sejak dibangun, Stadion Mini Parakan pernah digunakan untuk turnamen sepak bola yang diselenggarakan oleh Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Tanggerang serta Topan Cup yang diselenggarakan oleh Kepala Desa Dandang Madrosi Berangkat dari itu, menurut Wira, pemerintah Desa Dandang akan mengelola stadionnya secara profesional Pasalnya Desa Dandang tidak memiliki pades, selama ini penggunaan Stadion Mini hanya cukup memiliki surat izin dari pemerintah Desa Dandang Soal pembangunan kawasan Stadion Mini Parakan seluruh 1,3 hektare pemerintah desa merencanakan pembangunan sarana belajar dan bermain, panggung hiburan, taman jalan, dan lokasi parkir Seiring dengan itu, pemerintah Desa Dandang juga akan membentuk badan usaha milik desa atau BUMDES Nantinya BUMDES inilah yang akan mengelola kawasan huburan di Stadion Mini Parakan Ini salah satu hidangan kita itu juga desa, sarana olahraga desa yang ada di Desa Dandang Ini perempuan, salah satu dari program desa itu, Stadion Mini Desa Alhamdulillah kita memakai anggaran desa dari 2018 sampai 2019 Ini sebenarnya belum sepenuhnya selesai ini, karena kemarin baru satu tahap Tahap keguanya itu 2019, dan saya mohon doanya supaya terlesa langsung dengan baik Nanti di depan sana itu alahan parkir, akan dibangun juga paut, dibangun juga panggung hiburan Termasuk nanti taman jajannya di sini Nah ini Alhamdulillah di Desa Dandang, kita semua dikulilingi oleh sarana pendidikan Baik di sini 2 SD, 1 Dengan beberapa sarana tambahan di sekitar Stadion Mini Parakan Diharapkan menambah minat masyarakat dan penyelenggara event-event olahraga Maupun hiburan bisa memanfaatkannya Di sisi lain, Pemdes Dandang berharap Taman Jajan bisa menambah penghasilan para pedagang kecil di Desa Dandang Pembangunan Taman Jajan ini khusus untuk pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM di Dandang Terlebih, desa ini memiliki produk unggulan berupa emping jagung Jemilan ini diproduksi oleh kelompok wanita tani atau KWT Karya Maju II Pemilik rumah produksi Emping Jagung Ariyati menyebut baik rencana pengembangan Stadion Mini Parakan Sebelumnya ia pernah mengelola pembuatan keripik pisang Namun karena sulitnya bahan baku beralih ke keripik jagung Karena kebetulan masyarakat Desa Dandang beralih menanam jagung Dari awal itu tadinya kita hanya tanam-tanaman ini aja, apa sih? Toga, sayuran gitu Terus serubungan di Desa Dandang ini Apalagi banyak yang berdaya jagung, kelompok taninya ada 4 kelompok tani semua itu tanam jagung Jadi kita beralih ke, ini apa sih? Olahan sebelum jagung juga Olahan ini dulu apa sih? Keripik pisang Keripik pisang Keripik pisang waktu itu Apa sih kekurangan bahan baku Saya sampai, apa sih? Cari-cari bahan bakunya itu ke gunung-gunung Malah ada 4 penyukai ya Udah ratusan tandan tuh sampai 150 tandanan ya satu minum gitu Nah pas kita lagi sedang Ini apa sih? Bagus pemasaran gitu Sementara itu Kepala Desa Dandang Madrosi mengatakan Selama menjabat Kepala Desa sejak tahun 2007 hingga 2019 Progres pembangunan di Desa Dandang sudah membaik Sebelumnya pembangunan infrastruktur di Desa Dandang sangat mengkhawatirkan Namun berkat aparatur pemerintah desa serta masyarakat jalan serta kantor desa Bisa dibangun dengan suadaya masyarakat Sehingga saat ini di Desa Dandang sudah tidak ada lagi jalan-jalan yang rusak Karena disini Desa Dandang ini banyak sekali jalan-jalan Jalan-jalan desa maupun jalan Kabupaten Nah begitu saya mencapai diri Kepala Desa Saya juga membangun suadaya perkantoran Desa Dandang Disini bisa dilihat kantor PKK, ruangan PKK, BPD, LVM Sampai jumpa di video selanjutnya